Chen Jiu, kamu, mu dan terdiam saat mendengar analisis Chen Jiu. Dia benar-benar kagum dengan penalaran kuat pemuda ini. Dia sangat yakin. Jangan khawatir, bibi guru. Kamu tidak perlu membujukku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Chen Jiu sangat tenang, yang membuat mu dan merasa sedikit takut. Seorang bocah nakal seperti dia seharusnya bersikap seperti semut di wajan panas setelah mengetahui bahwa bibi kesayangannya telah diculik. Namun, dia tidak demikian. Mu dan tidak dapat menahan rasa hormatnya yang baru terhadap Chen Jiu. Chen Jiu, baguslah kamu bisa berpikir seperti itu. Jangan khawatir, meskipun bibimu sudah tidak ada lagi di sini, aku masih di sini. Aku akan menjagamu dengan baik. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik benda besar milik Chen Jiu. Mu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Chen Jiu telah pergi selama lebih dari 10 hari. Mu dan, yang terbiasa menghabiskan setiap malam bersamanya, merasakan sedikit ketidaknyamanan. Terima kasih, bibi bela diri. Chen Jiu tidak menyadari perubahan memalukan mu dan. Dia tidak bisa menahan diri untuk meminta maaf. Bibi bela diri, aku telah mengecewakanmu mengenai arena jenius. Aku minta maaf. Bukannya tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Mu dan tidak menyalahkannya. Dia kemudian bertanya, apa rencanamu terhadap bibimu? Dia khawatir dengan Chen Jiu. Mu dan tahu dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Huff, cepat atau lambat aku akan mendapatkan bibiku kembali. Keluarga Xuan Huang sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, atau aku tidak keberatan membasmi mereka. Suara Chen Jiu yang sangat dingin dan mendominasi dipenuhi dengan aura dewa. Chen Jiu, kamu harus tenang. Mu dan buru-buru menasihati, saat ini, yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk jenius arena. Bibimu akan baik-baik saja untuk saat ini. Oh, apa istimewanya jenius fighting ring. Bukankah mereka sudah memilih 10 kontes tanunggulan? Bagaimana aku bisa masuk? Chen Jiu tidak bisa mengerti. Kamu juga bisa menjadi peserta cadangan dan mengikuti mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekolah yang akan datang. Pada saat itu, kamu masih akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Bahkan jika kamu mengalahkan semua orang dan menjadi juara, memperoleh hadiah tertinggi, itu mungkin bukan hal yang mustahil, katamu dan tegas. Lalu bagaimana saya bisa menjadi pemain cadangan? Ketertarikan Chen Jiu langsung tergugah. Ia merasa bahwa ini adalah janji yang harus ia bayar kepada mu dan ia tidak menginginkan imbalan apapun. Itu mudah. Setiap kontes tanung dapat memiliki kontes tanung cadangan jika terjadi kecelakaan selama kompetisi. Mu dan segera menjelaskan, sejauh yang saya tahu, meskipun sebagian besar dari sepuluh kontestan teratas adalah anggota asosiasi Tianzi, Zhao Lian, R dan Mulan juga termasuk di antara mereka. Apa, Lian, R dan Mulan keduanya masuk sepuluh besar? Chen Jiu benar-benar terkejut. Basis kultivasi mereka benar-benar tidak bisa dianggap tinggi. Huh, aku menonton pertandingan mereka. Mereka bahkan tidak bertarung sebelum pihak lain mengaku kalah. Sambil mendesah, Peoni menjelaskan bahwa mereka semua telah bertemu orang bodoh, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi begitu, apakah Bibi Bella diri ingin aku menemukan mereka dan mendapatkan tempat sebagai kontestan cadangan? Chen Jiu segera mengerti. Benar, itu seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kan? Mu dan mengangguk. Jika mereka bertarung melawan murid lain, mereka pasti akan kalah. Saat waktunya tiba, kamu bisa langsung menggantikan mereka dan menunjukkan kahlianmu. Kamu akan memperoleh banyak sekali pahala. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan juara, kamu akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk masuk sepuluh besar. Saat itu, manfaatmu akan tak terbatas. Oh, Bibi Bella diri, ada sesuatu yang tidak begitu ku mengerti. Mengapa Anda bersikeras agar saya berpartisipasi dalam kompetisi ini? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Eh, ini, Mu dan terkejut. Wajahnya langsung memerah. Chen Jiu, apakah kamu tidak ingin membawa kemuliaan bagi leluhurmu? Apakah kamu tidak ingin menonjol? Mendapatkan tempat di Genius Arena tidak hanya akan menjadi penenang yang luar biasa bagimu, tetapi juga akan membawa manfaat yang tak terbatas bagimu dan keluargamu. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah aku. Aku juga salah satu dari tiga kontestan teratas saat itu. Sekarang, statusku di akademi sangat tinggi. Aku bahkan berada di level yang sama dengan para tetua. Bibi Bella diri, kamu juga salah satu dari tiga kontestan teratas. Aku bertanya-tanya mengapa kamu terlihat begitu cantik dan anggun. Jadi ternyata kamu telah menyembunyikan bakatmu selama ini. Chen Jiu segera memujinya. Cih, jangan begitu. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan sekelompok orang bodoh yang sedang kasmaran? Mu dan langsung memutar matanya. Bibi Bella diri, apakah menurutmu jika aku mendapatkan mahkota, aku bisa mengejarmu? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa? Dalam mimpimu. Mu dan segera membalas dengan malu-malu. Dengan kultifasimu, akan sulit bagimu untuk masuk sepuluh besar. Kau ingin mendapatkan mahkota. Bermimpilah. Bibi Guru, apakah kamu berani bertaruh? Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Bertaruh pada apa? Mu dan bertanya dengan santai. Jika aku mendapatkan mahkota, kau akan menikah denganku. Bagaimana? Chen Jiu dengan serius mengajukan taruhan. Kau, dasar mesum. Kenapa kau masih memikirkan Bibi Marsial? Wajah Peoni memerah. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Tidak mungkin antara kau dan Bibi Marsial. Oh, jadi Bibi Bella diri tidak berani bertaruh. Chen Jiu agak kecewa. Chen Jiu, bagaimana kalau kita ganti taruhan? Kalau kamu bisa mendapatkan mahkota, kalau kamu punya keperluan di masa depan, datanglah dan temui Bibi Bella diri. Bibi Bella diri pasti tidak akan menolak. Bagaimana? Mu dan berkata samar-samar. Dia juga dalam posisi yang sulit. Apa maksudnya dengan kebutuhan? Selama seseorang tidak bodoh, orang bisa mendengar ambiguitas dalam kata-katanya. Bibi Bella diri, ini yang kamu katakan. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Chen Jiu tiba-tiba menjadi terkejut. Iya, Bibi Bella diri tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mu dan menganggup dan menggigit bibirnya. Dia sangat pemalu dan cantik. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Bibi Bella diri, aku akan keluar dulu. Kamu istirahat dulu. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bersiap untuk pergi. Chen Jiu, tunggu sebentar. Mu dan tak kuasa menahan diri untuk memanggil Chen Jiu. Bibi guru, apakah ada hal lainnya? Chen Jiu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Itu, jika kau punya waktu malam ini, kau pasti harus datang menemui Bibi Bella diri. Kami akan terus melatih ketahananmu. Saat Peoni berbicara, wajahnya langsung berlumuran darah. Ini terlalu memalukan. Bagi seorang wanita untuk membuat permintaan seperti itu, itu benar-benar membuatnya merasa malu dan tidak dapat menunjukkan wajahnya. Jika bukan karena kebutuhan khusus di hatinya, Mu dan lebih baik malu daripada mengatakannya keras-keras. Oh, aku tahu. Aku akan lihat bagaimana nanti. Chen Jiu menganggup dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung pergi. Bocah kecil, apakah dia benar-benar sudah dewasa? Melihat wunggung Chen Jiu, Mu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika dulu, Chen Jiu pasti akan tetap di tempat dan bersenang-senang dengannya. Tapi sekarang, dia malah pergi begitu saja. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. 332. Mungkinkah ajaran Huang Yin beberapa hari yang lalu mulai membuahkan hasil? Dia sudah mulai memiliki tingkat penolakan tertentu terhadap wanita. Sambil berpikir, Mu dan yang mengatupkan kedua kakinya rat-rat, mau tidak mau merasa sedikit sombong. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Mu dan Kalau tidak, betapapun cemasnya Chen Jiu, dia akan tetap tinggal untuk memenuhi kebutuhan Mu dan Setelah meninggalkan istana Hanbing, Chen Jiu langsung pergi ke istana Seng Jie dan meminta untuk bertemu Mulan. Oh, ini Chen Jiu. Peri Seng Jie tidak ada di sini. Kau bisa kembali. Gadis kecil Li, R langsung menolak Chen Jiu. Apa, dia tidak di sini? Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Chen Jiu sangat heran. Dia benar-benar tidak ada di sini. Sejak kompetisi jenius berakhir, saudari prih hanya kembali sekali. Kemudian, dia dibawa kembali ke istana oleh Kaisar. Dia pasti ada di istana Kaisar sekarang. Li, R berkata dengan wajah penuh rasa iri. Tidak diragukan lagi, menaiki tangga Kaisar adalah sesuatu yang diharapkan banyak wanita. F. Jalang, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bagi seorang pria, ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Sebagai seorang pria dari Tiongkok di bumi, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi istrinya yang sudah dia putuskan untuk diambil kembali oleh pria kaya dan berkuasa lainnya? Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka? Hei, bersihkan mulutmu. Siapa yang kau marahi? Liar langsung merasa sangat tidak puas. Siapa jalan itu? Aku sedang memarahi Mulan. Kita lihat saja nanti. Chen Jiu terengah-engah karena marah saat dia berbalik dan pergi. Huff, seekor kodok yang bernafsu pada daging angsa. Mengapa kau tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Apakah kau pikir kau layak untuk saudari peri kita? Kata-kata ejekan Li, R segera terdengar di belakangnya. Chen Jiu tidak ingin berdebat dengan gadis kecil seperti dia. Dia mengumpat dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Mulan, sebaiknya kamu tidak membiarkanku tahu bahwa kamu telah mengkhianatiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Iya, saat ini, Chen Jiu hanya bisa memaksakan diri untuk percaya bahwa Mulan terpaksa melakukan ini sebagai pilihan terakhir. Kalau tidak, dia merasa bahwa dia pasti akan menjadi gila. Dengan suasana hati yang sangat buruk, Chen Jiu pergi ke Istana Etiril. Untungnya, dia berhasil melihat Zhao Lian, R, yang sudah lama tidak berubah. Dia masih sangat patuh dan bijaksana. Zhao Lian, R, R, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Dia menyadari suasana hati Chen Jiu, S, R, S, R, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Itu bukan Mulan. Kau seharusnya tahu, kan? Kata Chen Jiu dengan nada penuh kebencian. Ku dengar Suster Lan dibawa kembali ke Istana oleh Kaisar. Sepertinya dia akan menjadi permaisuri. Zhao Lian R berkata tanpa daya. Apa? Apakah ada rumor seperti itu? Chen Jiu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Apakah berita Anda dapat dipercaya? Tahukah kamu seperti apa sikap Mulan? Tuan Muda, jangan khawatir. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Melihat Chen Jiu semakin marah, Zhao Lian, R tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Chen Jiu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu tidak ada gunanya terus menebak. Ia lalu berkata, Aku ingin menjadi pemain kadanganmu dan berpartisipasi dalam All Academy League. Apa ini tidak apa-apa? Tuan Muda, ini, bertentangan dengan harapannya. Wajah Zhao Lian, R tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sulit. Apa, Lian R? Jangan bilang kau juga jatuh cinta padaku. Chen Jiu menatapnya. Dia benar-benar tidak bisa menerima tatapan Zhao Lian R. Tuan Muda, bukan itu masalahnya. Lian R tentu saja akan menjadi milikmu seumur hidupku. Zhao Lian R tahu bahwa Chen Jiu baru saja mengalami pukulan dan tidak berani memprovokasinya lagi. Bukannya Lian R tidak ingin memberikan posisi ini kepada Tuan Muda, tetapi posisi ini telah diberikan kepada orang lain sebelumnya. Orang lain, laki-laki atau perempuan? Chen Jiu langsung berteriak. Ria? Jawab Zhao Lian, R jujur. Kamu, Chen Jiu menatap dengan marah. Kecemburuannya membumbung tinggi. Tuan Muda, jangan khawatir. Dengarkan aku. Zhao Lian R ketakutan. Dia benar-benar khawatir Chen Jiu akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Dia segera melangkah maju dan memeluknya rat-rat. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak memberinya tempat ini, aku tidak akan bisa menang pada akhirnya. Oh, siapa dia? Chen Jiu akhirnya menghela nafas lega dan menjadi sangat tenang. Pemimpin kelompok tiga matahari, Musanyang, kata Zhao Lian, R patuh. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa pergi. Kontestan cadangan ini tidak lain adalah aku. Chen Jiu segera berkata dengan nada mendominasi. Tuan Muda, jangan bunuh dia. Zhao Lian, R terkejut dan segera menasihati. Baiklah, bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu dengannya. Perintah Chen Jiu. Ya, Zhao Lianer tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa membawa Chen Jiu ke gedung Club Trisuns Group dan membuka pintu untuk masuk. Oh, jadi ini adik perempuan Lianer. Apa yang membawamu ke sini? Masuklah, masuklah. Club Trisuns ku benar-benar mendapat kehormatan hari ini, melihat kedatangan Zhao Lianer, seorang pemuda yang maskulin dan tampan langsung bersorak kegirangan. Dia dengan senang hati mengundang Zhao Lianer masuk. Chen Jiu tentu saja mengikutinya. Kakak Yang, kau benar-benar hebat. Kau telah mendapatkan adik ipar begitu cepat. Di halaman, tujuh atau delapan pemuda sedang minum bersama. Ketika mereka melihat kedatangan Zhao Lianer, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Mereka sangat iri dan mulai menggodanya. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah junior sister Lianer. Mu sanyang membujuk. Dia juga sangat gembira. Saudara Yang, kami mengenalnya. Peri roh kosong itu terkenal. Kau bahkan bisa mengejarnya. Kau benar-benar pantas dikagumi oleh kami. Para pemuda itu jelas tidak ingin berhenti dan terus menggoda. Hef, pada saat ini, teriakan dingin keluar dari mulut Chen Jiu. Dia sangat tidak puas. Oh, dia hanya seorang pembantu. Apakah hidungmu gatal? Kemana kau akan meniup? Melihat kultifasi Chen Jiu di alam Grandmaster kedua, para pemuda di halaman itu semua memandang rendah dirinya. Perlu untuk mengolok-oloknya. Baiklah, kalian semua diam saja. Zhao Lian, R. juga gelisah. Dia sangat marah. Tidak menghormati Chen Jiu bahkan lebih tidak tertahankan daripada menggodanya. Adik Lianer, kami serius. Kau tidak tahu bahwa keluarga kakak yang telah mendirikan negara sekarang. Saat kau menikah dengannya, kau juga akan menjadi seorang kaisar. Ah, sebelum pemuda itu selesai berbicara, wajah tampannya langsung ditampar menjadi melon besar yang bengkak. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Giginya jatuh ke tanah. Itu pemandangan yang mengerikan. Apa? Siapa yang melakukannya? Apakah kamu beraninya kau memukul orang di Trishun's Clubhouse kita? Kau hanya mencari kematian. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas, ujung tombak itu langsung diarahkan ke Chen Jiu. Permusuhan mereka terlihat jelas. Sekelompok bajingan, Chen Jiu menyipitkan matanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. 333. Beraninya kau. Dasar bajingan, kau mencari mati. Tingkah laku Chen Jiu yang mendominasi langsung membuat para anggota Trishun's Society marah besar. Wajah mereka semua merah karena marah, dan mereka terlihat sangat jelek. Adik magang junior Lian R, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Jika kita tidak memberi pelajaran kepada orang ini karena telah memprovokasi kita, maka kelompok tiga matahari kita tidak akan dapat mempertahankan pijakan di akademi. Musan yang melotot ke arah Chen Jiu. Ah, ku rasa aku mengenalnya. Dia tampaknya adalah keponakan peries. Pada saat ini, seseorang benar-benar mengenali Chen Jiu. Apa, Chen Jiu itu? Bocah sombong yang mengalahkan begitu banyak adik magang junior kita. Musan yang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Benar sekali, itu aku. Chen Jiu mengakui dengan tenang tanpa sedikitpun kepura-puran. Kamu, mengapa kamu datang ke grup tiga matahari kami? Mengapa kamu mempermalukan anggota kami? Musan yang segera menanyainya. Tidak apa-apa. Dia memang pantas dipukul. Chen Jiu berkata dengan acu-ta'acu. Aku datang ke sini karena aku ingin kamu melepaskan posisi murid cadangan. Bagaimana menurutmu? Itu tidak mungkin. Musan yang menolak dengan tegas. Chen Jiu, bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan khusus, kamu tetap perlu melihat situasinya. Ini adalah grup tiga matahari kita, tahukah kamu? Yang terlemah di antara kita adalah prajurit tingkat lima. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memprovokasi kami sendirian? Omong kosong apa Trisuns Group. Kalian bahkan tidak punya satupun ahli hukum. Beraninya kalian menyebut diri kalian sebagai kelompok. Bah, Chen Jiu sekali lagi membenci teriakan Musan yang telapak tangan yang agung. Musan yang akhirnya tidak tahan lagi. Ia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Chen Jiu. Telapak tangan yang agung yang menyinari langit sangat panas, dan angin dari telapak tangannya dapat melelehkan baja suci dan besi abadi. Tidak ada yang tidak dapat dipatahkannya. Pergi sana. Chen Jiu tidak mau repot-repot bertukar pukulan dengannya. Dia menendang seperti sedang menendang bola. Dengan suara keras, Musan yang tertendang ke tanah. Dia menginjak wajahnya dan memutarnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Apa, beranikah kau menginjak saudara yang? Dia seorang pangeran sekarang. Yang lainnya semua marah. Ada apa dengan pangeran? Jika kalian tidak menyerahkan posisi murid cadangan hari ini, aku akan melumpuhkan kalian semua. Chen Jiu mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Dia sangat sombong. Sombong sekali. Pedang Raja Surgawi. Pedang Jurang Bumi. Semua anggota kelompok tiga matahari bergegas maju untuk menyelamatkan Musan yang dan memberi pelajaran pada Chen Jiu. Sampah. Chen Jiu bahkan tidak berusaha menghindar. Ia melambaikan tangannya, bang. Bang, pedang, tombak, dan pedang apapun, semuanya hancur. Beberapa pemuda mengalami patah tulang dan urat di tempat. Mereka jatuh ke tanah, meratap tanpa henti. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Musan yang terinjak-injak di tanah. Dia tercengang. Dia tidak dapat menerima bahwa Chen Jiu begitu kuat. Apa, bisakah kau mempertimbangkan untuk menyerahkan posisimu sekarang? Chen Jiu menundukkan kepalanya dan mencibir dengan nada merendahkan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku, Musan Yang, adalah putra mahkota negara matahari agung. Jika kau berani membunuhku, seluruh negaraku akan membantai seluruh keluargamu. Musan Yang menatap Zhao Lian, R, tidak mau mengakui kekalahan. Oh, kamu masih saja sombong saat kamu hampir mati. Chen Jiu mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Adik magang junior Lianer ada di sini. Jika kau berani menyakitiku, dia akan melaporkanmu ke Akademi dan menghukumu atas kejahatan menyiksa sesama siswa. Musan Yang masih sedikit takut. Dia buru-buru mengangkat Zhao Lianer, berharap untuk mendapatkan simpati. Namun Zhao Lianer tidak berani mengatakan apapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Musan Yang, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Dia benar-benar takut Chen Jiu akan salah paham. Jadi menghadapi permohonan Zhao San Yang yang berulang-ulang, Zhao Lianer hanya berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh, tidak mengatakan sepatah katapun. Melihat Zhao Lianer tidak mengatakan apa-apa, Musan Yang buru-buru mengungkit keluarganya, berharap dapat menggunakan ini untuk mengintimidasi Chen Jiu dan membuatnya takut. Sayangnya, Musan Yang jelas-jelas tidak mengerti situasinya. Awalnya, jika dia patuh menyerahkan tempatnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Chen Jiu tidak akan bunuh diri. Namun sekarang, demi tempat kecil ini, dia tidak mau menundukkan kepalanya di depan seorang wanita. Dia ingin bertindak seperti pahlawan, tetapi itu malah membuat seluruh keluarganya menderita. Chen Jiu tidak mudah terprovokasi sekarang. Setelah mengetahui bahwa Mulan telah dibawa kembali ke istana oleh Kaisar, dia sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Baiklah, Musan Yang, sepertinya negara Dayangmu siap bertarung sampai mati denganku. Baiklah, hari ini aku akan menjadi orang jahat sampai akhir dan menghancurkan negaramu. Mari kita lihat apakah kau masih berani bersikap sombong di hadapanku. Chen Jiu akhirnya membual tanpa malu-malu. Anak yang tidak berbakti, apakah kamu sudah gila? Kamu ingin menghancurkan negara kita? Kamu pasti sudah lelah hidup. Jika kamu memiliki kemampuan, bawalah aku kembali ke negara matahari agung. Mari kita lihat bagaimana para ahli negara matahari agung akan menghukumu. Musan Yang tidak hanya tidak takut, dia bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika dia ingin memenangkan hati Zhao Lianer, tidak diragukan lagi dia harus terlebih dahulu menekan Chen Jiu. Karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, Musan Yang ingin meminta bantuan dari keluarganya. Baiklah, kami akan pergi ke negeri matahari agungmu. Chen Jiu mengangguk, dan mereka bertiga terbang menjauh. Istana Negara Matahari Agung dulunya adalah istana seorang penguasa feodal. Istana ini bangkit di tengah kekacauan dan menyatakan diri sebagai raja. Istana ini menguasai wilayah dan menyalahgunakan kekuasaannya. Cepatlah, berjalanlah lebih cepat. Jangan menangis. Merupakan berkah bagimu bahwa Raja Matahari Agung telah menyukaimu. Kalian para wanita akan menikah juga. Jika kalian dapat menikahi Raja Matahari Agung dan menjadi selir atau permaisurinya, kalian akan membuat iri banyak orang. Atas desakan sekelompok prajurit, ratusan wanita cantik berbaris dengan enggan dan berjalan memasuki istana. Ketika seorang raja baru dinobatkan sebagai kaisar, ia harus terlebih dahulu memiliki tiga ribu selir. Wanita cantik dipilih secara paksa karena hal ini. Ini adalah hal yang umum sejak zaman dahulu. Tuan Muda, ini, Zhao Lian, R melihat semua ini dari atas dan merasa sangat tidak puas. Serangan musuh, serangan musuh, datang dan selamatkan putra mahkota ini. Pada saat ini, Musan yang berteriak dengan putus asa. Swosh, swosh, banyak master menerobos udara dan mengepung Zhao Lian, R dan yang lainnya. Mereka mengancam dengan keras, lepaskan putra mahkota dan kami akan mengampuni tubuh kalian. Sekelompok pengkhianat, apa gunanya kalian tetap hidup? Chen Jiu terlalu malas untuk bicara omong kosong dan langsung menyerang. Dengan raungan, hantu naga dan dewa ular yang kuat muncul dan menelan dunia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ah ah, dalam teriakan itu, puluhan ribu pengawal kerajaan terkubur di perut hantu naga dan dewa ular. Tidak ada yang selamat. Bunuh, di kejauhan, masih ada prajurit baru yang datang, tetapi mereka semua adalah kru yang beraneka ragam. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Setelah beberapa saat, semua prajurit ketakutan dan tidak berani maju. 334. Siapa yang berani memprovokasi istana Dayangku? Katakan padaku namamu, kekacauan di istana tentu saja menarik perhatian Raja Dayang. Di bawah perlindungan sekelompok prajurit berbaju besi emas, dia berjalan dengan mantap dan anggun ke arah Chen Jiu dan yang lainnya. Dia menatap mereka dengan dingin. Dia adalah pria yang cepat dan ganas. Dasar anak kampung, apa kau pikir hanya karena kau memakai mahkota di kepalamu dan jubah naga di tubuhmu, kau sudah menjadi kaisar. Petui, kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Apa kau pantas? Chen Jiu langsung menegur dengan nada meremehkan. Yang mulia, bisakah Anda melepaskan yang R terlebih dahulu? Negara Dayangku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Raja Dayang tahu bahwa Chen Jiu tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan kesabarannya pada awalnya. Putramu berkata bahwa dia akan memusnahkan sepuluh klan dan sembilan keluarga ku. Tidakkah menurutmu itu termasuk pelanggaran? Chen Jiu mencibir. Sebagai balasannya, haruskah aku juga memusnahkan sepuluh klan dan sembilan keluarganya? Kamu, apa kamu ingin melepaskannya? Katakanlah kepadaku syaratmu. Tanya Raja Dayang terus terang. Bagus sekali. Bertandinglah denganku beberapa kali. Jika kau tidak mati, maka aku akan membebaskan mereka. Jika kau mati, maka maaf, kalian semua pengkhianat akan mati. Chen Jiu melangkah maju, dipenuhi dengan energi seekor naga dan keganasan seekor harimau. Dayang dunia yang sombong. Melihat Chen Jiu tidak mengancamnya dengan sandera, Raja Dayang tidak lagi merasa ragu. Saat dia berteriak, matahari terbit di belakangnya, bersinar terang. Kekuatan aturan yang dahsyat menyebar ke seluruh istana. Untuk sesaat, Raja Dayang bagaikan Dewa Matahari di mata dunia. Dia menciptakan dunia dan menciptakan masa depan. Dia maha kuasa dan tak tertandingi. Kekuatan aturan itu setara dengan kekuatan asli dunia. Setelah dikuasai, itu setara dengan menghubungkan jalur kehidupan dunia. Itu adalah pencapaian puncak yang dapat dicapai manusia. Tentu saja, itu luar biasa. Mati, Raja Dayang tidak berbicara omong kosong dengan Chen Jiu. Dia langsung menekan ke bawah dengan telapak tangannya. Matahari bersinar dan sinar cahaya suci membakar sembilan langit dan sepuluh bumi. Sinar itu langsung menyerangnya. Raungan, Chen Jiu tidak bergerak, tetapi hantu naga dan dewa ular bergerak. Mereka membuka mulut dan menelan cahaya yang menyala-nyala itu tanpa halangan apapun. Matahari agung dari sembilan langit telah turun ke dunia fana. Akulah yang terbaik dalam membunuh setan dan menaklukkan setan. Karena Raja Dayang berani menyatakan dirinya sebagai raja, tentu saja ia memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Karena ia taat beragama, sembilan matahari agung tiba-tiba muncul di atas istana dan menyerang hantu naga dan dewa ular secara berurutan. Raungan, hantu naga dan dewa ular terus melahap, tetapi Raja Dayang mencibir dan berkata, meledak. Gemuruh, semua orang tak percaya, setelah sembilan ledakan, hantu naga dan dewa ular benar-benar meledak dan menghilang ke udara tipis. Haha, bocah, beraninya kau memprovokasi istana dayangku hanya dengan sedikit keterampilan ini. Hari ini, aku akan mengambil nyawa anjingmu dan memusnahkan seluruh klanmu. Raja Dayang sangat bersemangat, telapak matahari buka. Chen Jiu sedikit terkejut, tetapi dia tidak melambat. Dia menebas dengan pedangnya. Ah, diiringi teriakan, darah berceceran dari telapak tangan Raja Dayang. Separuh telapak tangannya yang kokoh terpotong. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Beraninya kau menyakiti Raja Dayang. Kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Para pengawal berbaju sirah emas di bawah sangat marah. Enyahlah. Chen Jiu menatap mereka dengan dingin dan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki yang kejam langsung memotong aturan. Bang, Bang, semua pengawal berbaju sirah emas terpotong dua di bagian pinggang seperti sayuran. Dasar bajingan, Raja Dayang sangat marah. Tiba-tiba dia mengangkat matahari besar yang besar di belakangnya. Matahari itu tampak membawa dunia dan langsung menekan Chen Jiu. Matahari itu sama mengerikannya dengan kiamat. Apa yang bisa dunia lakukan padaku? Pedangku terlahir untuk membelah langit dan bumi, Chen Jiu mencipir. Pedangnya menembus langit berbintang dan menebas langsung ke arah Matahari Agung, bertabrakan langsung dengan Raja Dayang. Gemuru, setelah ledakan turbulensi spasial, matahari Agung yang kuat juga terbelah dua di langit. Matahari itu runtuh dan menghilang. Dunia aturan Raja Dayang menghilang begitu saja. Tidak mau mengakui kekalahan, Raja Dayang bahkan berubah menjadi tubuh api dan menyerang Chen Jiu. Dia ingin menggunakan kekuatan tiraninya untuk menghancurkan tubuh Chen Jiu. Sayangnya, Chen Jiu tidak hanya memiliki ilmu pedang tingkat tinggi, tetapi tubuhnya juga mengerikan. Raja Dayang telah salah perhitungan dalam hal ini. Boom, sebuah tinju meledak. Raja Dayang tak percaya, Chen Jiu mengirimnya terbang dengan sebuah pukulan. Api berhamburan kemana-mana, dan tulang serta dagingnya terasa sakit. Wu Hou berfokus pada kekuatan. Chen Jiu mungkin sedikit lebih rendah dari Wu Hou, tetapi Raja Dayang di depannya berfokus pada kekuatan matahari berapi-api. Dalam hal kekuatan, dia tentu saja bukan tandingan Chen Jiu. Tidak, ini tidak mungkin. Kau hanya berada di level kedua alam Grandmaster. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Raja Dayang sedikit tercengang. Ia menatap Chen Jiu dan tidak berani bergerak lagi untuk beberapa saat. Huh, Chen Jiu tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Dia langsung melangkah maju dan memukul Raja Dayang berulang kali. Gemuruh, Raja Dayang dipukuli sampai babak belur dalam waktu singkat. Akhirnya, Chen Jiu menginjaknya, meredakan amarahnya. Ayah, mengapa ayah? Musanyang merasa sangat bersalah ketika melihat Raja Dayang diinjak dan menggerogoti debu di tanah. Anak yang tidak berbakti, cepatlah minta maaf kepada Tuan. Raja Dayang terluka oleh pukulan itu dan juga menyadari situasinya. Dia menatap Zhao Lianer dan tiba-tiba mengerti. Anak ini pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu mirip dengan ayahnya dalam hal wanita. Ini? Aku. Musanyang jelas tidak mau tunduk, tetapi dia harus mengakui kekalahan dan berkata, Chen Jiu, kamu menang. Aku bisa memberimu jatah cadangan. Tolong berhenti sebelum kamu bertindak terlalu jauh. Maaf, aku sedang tidak ingin membicarakan ini sekarang. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Kau telah kehilangan kesempatan terbaik. Sekarang, hanya kematian yang menunggumu. Chen Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Kamu hanya berada di level kedua alam Grandmaster. Kami sudah bersujud padamu. Apalagi yang kamu inginkan. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuh kami? Musanyang berteriak marah lagi, penuh kesombongan. Iya, Musanyang dan Raja Dayang berada di level ke-6 dan ke-7 alam Grandmaster. Ini adalah alam yang tidak bisa dihancurkan, jauh lebih tinggi dari para penjaga tadi. Jiwa mereka tidak dapat dihancurkan, dan tubuh mereka tidak dapat dihancurkan. Musanyang dan yang lainnya memiliki hak untuk bersikap sombong. Anak yang tidak berbakti, jangan panggil aku seperti itu lagi. Raja Dayang baru saja bertarung dengan Chen Jiu dan tahu kemampuannya. Dia sangat tidak puas dengan kata-kata dan tindakan Musanyang. Sayangnya, sudah terlambat. Chen Jiu menyerang Raja Dayang. Bang, inti pedang langsung menembus kepala Raja Dayang dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tubuhnya yang hancur berserakan di tanah, dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan untuk waktu yang lama. Ini, ayah, apakah kau sudah meninggal? Musanyang tercengang. Ia tidak dapat mempercayainya. Kemudian, ia melotot tajam ke arah Chen Jiu, kau telah membunuh ayahku. Aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Tunggu sampai aku mengumpulkan semua pasukan Kekaisaran Matahari Agung. Aku akan memusnahkan klanmu sepenuhnya dan menginjak-injak mayatmu. 335. Oh, tampaknya kau masih keras kepala. Chen Jiu mencibir. Ia tidak langsung membunuh Musanyang. Sebaliknya, ia mengangkat tubuh Raja Dayang dan berteriak, Raja Dayang telah kubunuh. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah keluar dari istana. Jika tidak, kau akan mati. Ah, dia sudah meninggal. Raja Dayang sudah meninggal. Para Dayang dan selir istana yang tak terhitung jumlahnya merasa lega ketika mendengar ini. Mereka bersyukur dan berlari keluar istana dengan putus asa. Tentu saja, ada juga beberapa orang keras kepala yang ingin tetap tinggal dan terus menjadi raja. Chen Jiu tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Sekadar merekrut selir secara paksa sudah cukup untuk menghancurkan istana Raja Dayang. Apa yang akan kamu lakukan? Musan yang benar-benar tidak yakin. Apakah kamu benar-benar akan memulai pembantaian dan menjadi iblis pembunuh? Tuan, Zhao Lianir juga sedikit khawatir saat ini karena dia menemukan bahwa ada banyak orang di istana. Jika dia membunuh mereka semua, itu akan tampak sedikit kejam. Dentang, Chen Jiu tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba memegang pedang berwarna merah darah, seolah-olah pedang itu dipadatkan dari darah ratusan juta ras. Pedang itu menakutkan dan memiliki kepala naga dengan sisi kemas. Pedang itu sangat agung dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Pedang itu menguasai dunia. Kekuatan ilahi. Ya Tuhan, ini adalah pedang ilahi. Kau benar-benar memiliki senjata ilahi. Musan yang langsung ketakutan setengah mati. Bibirnya tak kuasa menahan gemetar. Boom! Chen Jiu tidak berhenti. Di bawah tatapan mata Musan Yang dan Zhao Lian, air yang terkejut, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya, menyebabkan tubuh mereka menegang. Gemuru, pedang ini membelah matahari dan bulan, memotong alam semesta, memusnahkan asal mula dunia, dan membentuk kembali aturan. Pedang ini sangat kuat, bahkan lebih ganas dari bencana alam. Waktu dan ruang hancur, dan semuanya hancur. Cahaya pedang berwarna merah darah melesat keluar dan jurang tak berdasar muncul di istana besar di tanah. Gemuru, sepertinya tidak ada habisnya. Chen Jiu menebas tujuh kali berturut-turut. Tujuh alur yang dalam membentuk karakter yang kuat dan bertenaga di istana yang agung. Istana biasanya berbentuk persegi, tetapi kata ini ditulis dengan sangat rapi dan indah. Melihat kata ini, Musan yang bergumam linglung. Dia tidak lagi memiliki semangat juang. Dia tahu bahwa keluarganya sudah tamat. Harapannya untuk membalas dendam telah sepenuhnya sirna. Tujuh pedang itu membunuh semua anggota klan dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di istana matahari agung. Dengan aura suci yang samar ini, sudah cukup untuk menghalangi semua pemberontak di kerajaan matahari agung. Kekudusan adalah kekuatan yang melampaui batas manusia. Sulit untuk menemukan satu di antara satu triliun. Pada tingkat itu, manusia hanya bisa menyembah mereka. Siapa yang berani menentang mereka? Musan yang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menyimpan pedang darah naganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menaklukkannya. Bongkar, 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 Musan yang bergumam linglung. Kata-kata ini telah sepenuhnya mengakhiri kejayaan dinastinya. Sepertinya kau sudah ditundukkan. Sudah waktunya untuk mengantarmu pergi. Chen Jiu tidak membuang-buang kata. Dia langsung menyerap kidarah Musan yang tidak meninggalkan apapun. His, Chen Jiu membuka tangannya dan menyerap semua kidarah di istana. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi roh jahat. Lianer, apakah kau menyalahkanku? Setelah melakukan semua ini, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Lianer. Ah, tidak. Tidak, senior. Zhao Lian, er benar-benar ketakutan. Dia segera berkata, orang-orang ini berkumpul untuk memberontak. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatan mereka. Jangan takut. Semakin kuat aku, semakin aman dirimu. Chen Jiu dengan lembut memeluk Zhao Lianer dan menghiburnya. Tuan muda, tolong cintai aku lagi. Iya. Zhao Lianer mengajukan permintaan semacam itu saat ini. Baiklah, ayo kembali ke akademi. Chen Jiu mengangguk. Dia juga menantikannya. Tidak usah, kita lakukan di sini saja. Di sini cukup tenang. Zhao Lianer dengan tegas menghentikannya. Ayo turun. Chen Jiu tidak keberatan. Dia membawa Zhao Lianer ke istana yang ditinggalkan. Istana itu memiliki kepala naga dan kepala burung phoenix, bersinar dengan cahaya kemasan. Istana itu sangat mewah. Tuan, silakan duduk. Zhao Lianer mengundang Chen Jiu untuk duduk di singgah sana naga. Dia dengan patu berlutut di depan Chen Jiu dan tersenyum. Tuan, hari ini Anda adalah kaisar Lianer. Haha, suatu hari nanti, saat aku menguasai dunia, Lianer, kau akan menjadi selir kesayanganku. Chen Jiu sangat gembira. Yang Mulia, biarkan selir Lianer melayani Anda dengan baik. Kata Zhao Lianer, dia mengambil benda besar milik Chen Jiu dan mulai melayaninya. Oh, setelah beberapa saat, Chen Jiu sudah siap. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Lian, R, bangun. Aku menginginkanmu. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, wajah Zhao Lianer yang polos dan polos tiba-tiba menampakkan senyum licik. Jubah lotusnya berkibar, dan segera semua pakaiannya dilepas, memperlihatkan tubuh putih bakperi yang lembut seperti batu biok. Lian, R, Chen Jiu hendak memeluk Zhao Lianer dan bersenang-senang dengannya. Sayangnya, dia mendorongnya. Dia tersenyum tipis dan naik ke singgah sana naga sendirian. Dia mengarahkan pantatnya yang indah ke arah Chen Jiu dan bergumam. Yang Mulia, apakah menurutmu aku mirip dengan Suster Lan? Eh, Lian, R, apa maksudmu? Chen Jiu tiba-tiba tidak mengerti, tetapi pada saat yang sama, dia melihat sosok Zhao Lianer yang putih dan lembut dan benar-benar menyukainya. Jika Anda hanya melihat bagian belakangnya, setiap wanita yang tiada taraf sebenarnya tidak terlalu berbeda. Yang Mulia, jika Anda memiliki kemarahan, Anda dapat melampiaskannya pada Lianer. Lianer pasti akan membiarkan Anda melampiaskan kemarahan Anda hari ini, Zhao Lianer dengan cepat menjelaskan maksudnya dengan suara rendah. Ternyata semua ini dilakukan untuk membuat Chen Jiu merasa lebih baik. Mulan kemungkinan besar akan mengkhianati Chen Jiu. Pasti bohong jika mengatakan bahwa dia tidak marah. Dan cara terbaik untuk mengatasi kemarahannya adalah dengan melampiaskannya. Jika dia menyimpannya di dalam hatinya, dia akan terluka dan sedih. Zhao Lianer sangat perhatian dan pengertian. Dia melakukan ini sepenuhnya karena dia peduli pada Chen Jiu. Ini, Lianer, terima kasih, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Kamu memang masih sedikit lebih buruk dari Mulan, tapi tidak masalah. Aku bisa segera membantumu dan membuatmu lebih seperti dia. Chen Jiu linglung dan tiba-tiba merasa sangat bersyukur. Lebih seperti itu, Zhao Lianer segera menjadi sedikit bingung. Lianer, kau harus bersabar. Aku akan membantumu menggambar diagram susunan sehingga kau dapat menyerap energi sepuluh kali atau seratus kali lebih banyak. Kata Chen Jiu dan mengeluarkan pedang darah naga. Ia ingin menggambar diagram di punggung wanita cantik yang sehalus salju itu. 336. Dinasti Matahari Agung telah tamat, karena tindakan Chen Jiu, seluruh dinasti Matahari Agung telah jatuh dalam sekejap. Namun, sementara kota Matahari Agung ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tidak seorang pun akan mengira bahwa seorang pria dan seorang wanita benar-benar sedang berbicara dari hati ke hati di Istana Matahari Agung, yang merupakan sumber kekacauan. Yang mulia, silakan datang. Lianer dapat menahan rasa sakitnya. Suara Zhao Lianer sangat tegas. Baiklah, aku akan berhati-hati. Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memotong Zhao Lianer dengan pedangnya. Kulitnya harum, tubuhnya indah, punggungnya seputih salju, kecantikannya seperti itu, dia sedikit berlutut dan merangkak, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sangat menggoda. Bertemu dengan kecantikan seperti itu, dia terlalu memanjakannya. Dan sekarang, Chen Jiu benar-benar ingin menyakitinya dengan pedangnya. Jika seseorang tidak tahu cerita di dalamnya, mereka pasti akan menegurnya dengan keras. Uh, pedang suci memasuki tubuhnya. Meskipun Chen Jiu sangat berhati-hati untuk mengendalikannya, aura suci yang kuat masih membuat pikiran Zhao Lianer tak tertahankan. Namun, dia masih menggertakan giginya dan bertahan, tidak mau mengakui kekalahan. Kerja bagus, Lianer. Sambil memuji, Chen Jiu dengan cepat mempercepat dan menggambar pola aneh yang besar dari atas ke bawah dengan pedangnya. Ah, Zhao Lianer langsung pingsan dan merangkak turun dengan lemah. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar. Tidak, Tuan Muda, jika terus seperti ini, Lianer akan mati. Lian, R, tidak bisakah kau bertahan? Setelah formasi ini selesai, itu akan sangat membantu Anda. Chen Jiu bertanya dengan sedikit kecewa. Tuan Muda, mungkin ada cara untuk mencoba. Zhao Lian, R tidak mengakui kekalahan dan menyarankan lagi. Oh, ada apa? Tanya Chen Jiu bingung. Tuan Muda, jika Anda datang dari belakang, Anda dapat membawa kegembiraan dan mengalihkan perhatian saya. Mungkin saya dapat menahan rasa sakit ini. Bagaimanapun, saya telah menderita rasa sakit seperti itu sebelumnya. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Wajah Zhao Lianer yang murni dan cantik meneteskan darah. Sungguh memalukan bagi seorang gadis untuk mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu. Namun, hanya dia yang lebih mengenal situasinya sendiri. Zhao Lianer tidak ingin melepaskan kesempatan seperti itu. Dia juga tidak ingin mengecewakan Chen Jiu. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk membiarkan dirinya menanggung rasa sakit ini. Dan untuk menanggung rasa sakit ini, tidak diragukan lagi bahwa hanya metode itu yang benar-benar dapat mencapai efek kelegaan. Oh, Lianer, kamu sangat pintar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Chen Jiu menepuk dahinya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah membantu Zhao Lianer berdiri lagi, Uh, Tuan Muda, Anda bisa melakukannya. Rasa keindahan pun datang. Zhao Lianer merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang tak terhingga. Rasa sakit di punggungnya pun berkurang banyak. Ia tahu bahwa ia bisa melanjutkan. Baiklah, Chen Jiu menganggup dan melanjutkan melukis tanpa ragu-ragu. Ah, Uh, dengan cara ini, Zhao Lianer merasa sakit dan senang. Chen Jiu berkonsentrasi. Dari waktu ke waktu, dia bergerak beberapa kali, membawa kecantikan tak terbatas bagi Zhao Lianer dan juga menghilangkan rasa sakitnya. Dengan metode yang tepat, meskipun formasinya sangat rumit, keterampilan Chen Jiu saat ini tidak seperti dulu lagi. Butuh waktu setengah hari baginya untuk akhirnya menyelesaikan lukisannya. His, saat lukanya sembuh, pola aneh berbentuk ular di sana seperti tato yang indah. Itu kuno, luas, dan ajaib. Itu memenuhi punggung Zhao Lianer yang cantik. Di balik penampilannya yang murni, ada temperamen yang menggoda. Itu benar-benar mempesona. Yang mulia, Saudari Lansalah, tolong hukum saya. Tanpa menguji fungsi formasi ini, Zhao Lianer merasakan gerakan abnormal Chen Jiu di tubuhnya. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk melampiaskan amarahnya. Pa, tangan besarnya menamparkan pantat indahnya tanpa basa-basi. Wajah Chen Jiu menjadi semakin ganas. Mulan, kamu berisik sekali. Aku, Chen Jiu, hampir memberikan seluruh hatiku padamu. Beraninya kamu mempermainkan kaisar. Kamu pikir aku ini siapa? Oh, di bawah luapan amarah Chen Jiu yang tiada henti, Zhao Lianer tidak dapat menahannya dan tidak dapat menjawab. Sebenarnya, dia tidak perlu menjawab apapun. Chen Jiu tenggelam dalam ketidakpuasannya terhadap Mulan dan melampiaskan semua kebencian di hatinya. Akhirnya, dia kembali normal dengan raungan keras. Maafkan aku, Lianer, pikiranku terlalu sempit. Setelah itu, Chen Jiu menatap Zhao Lianer yang hampir hancur dan bengkak karena ulahnya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Tidak apa-apa, tuan muda. Semua pasangan berpikiran sempit. Jika Anda marah, itu berarti Anda peduli dengan Mulan. Ini juga merupakan berkah dan sifat manusiawinya. Anda tidak perlu malu atau apapun. Zhao Lianer meringkup di samping pria ini. Alih-alih marah, dia merasa bahwa pria ini lebih dekat dengannya. Iya, dulu dia adalah senior yang sombong dan berkuasa, sekuat dewa. Namun sekarang, Zhao Lianer benar-benar membantunya menyingkirkan masalahnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit bangga, dan dia merasa bahwa Chen Jiu jauh lebih dekat. Setidaknya dia tidak sombong lagi. Dia lebih seperti lelakinya. Lian, R, terima kasih telah memahamiku. Chen Jiu sangat berterima kasih. Kamu benar-benar wanita yang baik. Suasana hatiku benar-benar jauh lebih baik sekarang. Tuan Muda, jika Anda merasa tidak puas di masa mendatang, datang saja kepada saya. Saya bersedia menjadi samsak tinju Anda. Wajah Zhao Lian, R penuh dengan keinginan. Lian, R, ini terlalu sulit bagimu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Ini adalah berkah dari Lianer bahwa Tuan Muda dapat menggunakan aku sebagai samsak tinju. Zhao Lianer memiliki pendapat yang berbeda, dan dia sangat teguh. Baiklah, Lian, R, kita bicarakan ini nanti saja. Cepatlah dan cobalah Void Formation dan lihat efeknya. Chen Jiu kemudian menyarankan lagi. Baiklah, Zhao Lianer juga menantikannya. Gemuruh, meskipun sembilan sungai langit itu tidak besar, namun sangat murni dan begelombang. Saat mengalir ke punggung Zhao Lianer, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah warna, dan dia melayang di udara Aula Utama. Ini, apa yang terjadi? Chen Jiu bingung, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Dia terus mengamati Zhao Lianer dan tampaknya menemukan jalan keluar. Ah, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Di kota yang agung, ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa sembilan sungai langit telah turun dari istana asli, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka semua membungkuk dan berdoa memohon berkat. Ternyata Tuhan belum menyerah pada kita. Kerusuhan di kota itu pun segera meredah karena hal ini. Harus dikatakan bahwa tindakan tak terduga Zhao Lianer telah mendatangkan kebaikan bagi rakyat. Di awal bulan, saya akan memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki suara bulanan. 337. Istana itu bobrok dan sunyi. Sebuah kata besar, hancurkan, tertulis di seluruh istana yang agung. Cahaya perak terpancar dan menyilaukan mata semua orang. Di tengahnya ada seorang wanita telanjang. Kulitnya sebening kristal, seputih salju seperti batu giyok murni, murni dan bening. Kakinya yang ramping dan indah tampak tanpa cacat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan temperamen yang halus, membuat orang terkesiap kagum. Wanita ini begitu murni sehingga seolah-olah dia tidak mungkin dilahirkan di dunia fana. Dia adalah makhluk surgawi di dunia fana. Gemuruh, semua orang terkagum-kagum dengan fenomena aneh itu. Sembilan sungai surgawi mengalir melalui langit dan mengalir sepenuhnya ke tubuh wanita itu. Bas, awan langit mengalir dan ruang seperti mimpi terbentuk samar-samar di aula utama. Itu tampak nyata dan palsu pada saat yang sama. Awan yang mengambang dan air yang mengalir, bebatuan dan air terjun, padang rumput yang tak terbatas, udaranya segar dan pemandangannya luas. Sangat menyenangkan. Ruang angkasa mengembun dan ukurannya mencapai seribu mil. Dia telah memahami misteri ruang angkasa, kata Chen Jiwoo dalam hati. Melihat sosok yang sangat indah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Hancurkan, teriak wanita cantik itu pelan. Kakinya yang putih dan ramping melangkah masuk ke dalam kehampaan dan keluar lagi. Seperti seekor ular, kaki-kaki itu melilit pinggang Chen Jiwoo. Uh, Lian R, kau memaksaku untuk melakukan kesalahan lagi. Apakah tubuhmu sanggup menanggungnya? Chen Jiwoo menatap tatapan menggoda Zhao Lian R. Ia tidak sanggup menanggungnya. Tuan, itu milik Suster Lan. Aku belum menikmatinya. Zhao Lian, R tersenyum menggoda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih menawan. Uh, Lian, R, biarkan aku memuaskanmu sekarang, karena si cantik telah berkata demikian, apalagi yang bisa dikatakan Chen Jiwoo. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan membiarkan Zhao Lian, R bergelantungan di pinggangnya seperti seekor koala. Itulah awal dari hubungan cinta yang penuh gairah. Sangat dalam. Setelah satu putaran, seluruh tubuh Zhao Lian R mati rasa. Baru ketika dia dibawa kembali ke sekolah Kiankun oleh Chen Jiwoo, dia sedikit tersadar. Dia berkata dengan linglung, Tuan muda, kita kembali secepat ini. Ia, selamat beristirahat. Jika lain kali kamu tidak memiliki kemampuan hebat seperti itu, jangan mencoba untuk pamer. Apakah kamu lelah? Chen Jiwoo menutupi Zhao Lian, R dengan selimut dan meninggalkannya di istana sementara dia pergi keluar. Chen Jiwoo telah menetapkan kuota cadangan, tetapi butuh sedikit waktu. Alasan utamanya adalah karena dia menghabiskan sedikit waktu bermain-main dengan Zhao Lian R. Pada saat Chen Jiwoo pergi ke istana Frost dan memberitahu peoni tentang berita itu, langit sudah mulai cerah. Chen Jiwoo, kamu tidak kembali tadi malam. Apakah kamu melakukannya dengan Zhao Lian R? Ada sedikit kecemburuan di matamu dan tadi malam, dia sendirian di kamar. Ketika dia memikirkan Chen Jiwoo melakukannya dengan wanita lain, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Bibi Guru, kamu juga tahu bahwa jika aku ingin mendapatkan jatah cadangan ini, setidaknya aku harus memuaskannya terlebih dahulu. Chen Jiwoo tidak menyangkalnya, tetapi dia dengan samar-samar melemparkan semua tanggung jawab kepada Zhao Lian R. Dia benar-benar mengganggu kamu sepanjang malam. Apakah kamu lelah? Mudan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Bibi bela diri, apakah kamu tidak tahu kemampuanku? Kata Chen Jiwoo dengan bangga. Tidak lelah. Kalau begitu, kemarilah dan biarkan Bibi bela diri mengujimu. Mudan tersipu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menabraknya. Dia terlalu membutuhkan Chen Jiwoo. Dia benar-benar tidak punya cukup uang kemarin. Bibi bela diri, ini. Chen Jiwoo tiba-tiba terkejut, tetapi dia masih bergegas kemudan. Dia tidak tahu bagaimana dia ingin mengujinya. Mudan sederhana saja, dia langsung membuka celana Chen Jiwoo, mengeluarkan benda besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia seperti penyihir tua yang sudah lapar dan haus selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menunggu. Ya, setelah ditinggal berhari-hari, Mudan benar-benar tidak tahan lagi. Dia merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Kalau tidak, itu pasti akan mengejutkan seluruh benua. Mudan, yang dianggap sebagai dewi oleh banyak orang, sebenarnya sangat kotor dan tidak tahu malu di depan seorang pria. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Baiklah, Bibi bela diri, jangan khawatir. Tidak seorang pun akan merebutnya darimu. Chen Jiwoo dengan lembut membelai rambut halus Mudan dan membujuknya dengan lembut. Mampu membuat Mudan begitu tergila-gila, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak bangga? Yang terjadi selanjutnya tentu saja adalah kisah cinta yang tak ada bandingannya. Setelah mulut mereka berdua terisi, Mudan meringkup di samping Chen Jiwoo dan akhirnya mulai membicarakan hal-hal serius. Chen Jiwa, turnamen seluruh sekolah kali ini akan diadakan di sekolah Kiankun kita. Tinggal tiga hari lagi. Apakah kamu sudah siap? Tentu saja. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapat tempat pertama. Chen Jiwoo sangat yakin akan hal ini. Chen Jiwoo, jangan dipaksakan. Kali ini, benua telah dirombak. Siapa yang tahu apakah akan ada perubahan yang mengejutkan di arena jenius? Jika tidak berhasil, kamu harus mengakui kekalahan. Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya, apakah kamu mengerti? Mudan berkata dengan sangat enggan. Bibi bela diri, jika aku bahkan tidak bisa menaklukkan arena jenius kecil ini, bagaimana mungkin aku layak mendapatkan tubuh bangsawanmu. Chen Jiwoo tersenyum percaya diri. Pei pei, Chen Jiwoo, jangan bilang kau pikir Bibi bela diri memperlakukanmu seperti ini karena kau kuat. Ekspresimu dan berubah dan dia menjadi sangat tidak senang. Jika bukan karena sifatmu yang murni dan baik hati, apakah menurutmu Bibi bela diri akan menyukaimu? Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika para dewa turun, aku, Mudan, tidak akan rela menatap mata mereka. Iya iya iya, Bibi bela diri, aku salah, aku salah, oke. Chen Jiwoo buru-buru meminta maaf. Tidak diragukan lagi bahwa dia lebih menyukai Mudan. Meskipun seorang pria perlu memiliki cukup kekuatan, jika dia mengandalkan kekuatan untuk menaklukkan seorang wanita, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kegagalan. Jika kamu salah, kamu harus menerima hukuman. Apakah kamu bersedia, Mudan melotot padanya? Aku bersedia, aku bersedia membiarkan Bibi bela diri menghukumku. Chen Jiwoo berbaring telentang, dia benar-benar bersedia. Bocah kecil, terimalah hukuman Bibi bela diri ini. Mudan memanggil dengan lembut, lalu tiba-tiba menungganginya. Dia akan menempuh perjalanan sejauh 10.000 mil dalam sehari. Setelah kejadian tak masuk akal ini, satu hari berlalu, Chen Jiwoo dan Mudan sama-sama bahagia. Mereka saling terikat dan begitu bahagia hingga lupa akan rumah. Baiklah, Chen Jiwoo, cepatlah berkultivasi. Waktumu tidak banyak lagi, Mudan akhirnya merasa puas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankannya dengan serius. Bibi bela diri, tidakkah menurutmu memiliki ahli hebat sepertimu yang menemaniku dalam kultivasi ganda adalah latihan yang paling hebat bagiku? Chen Jiwoo menceramahiku dengan nada mesum. Pergilah, jika kau ingin berkultivasi ganda, pergilah cari Lian, Ermu. Aku sangat lelah, aku akan tidur. Mudan melambaikan tangannya dan mengusirnya. Bibi bela diri, aku tidak akan pergi. Aku hanya menyukaimu. Chen Jiwoo menolak untuk pergi. Chen Jiwoo, Bibi bela diri benar-benar tidak tahan lagi. Tolong lepaskan Bibi bela diri. Mudan tidak punya pilihan selain memohon. Jika bocah nakal ini ingin bangun, tidak akan ada habisnya. Tidak ada wanita yang bisa menahannya. Bibi bela diri, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kamu tidak akan cemburu jika aku pergi. Chen Jiwoo melihat bahwamu dan benar-benar tidak tahan lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya untuk memastikan. 338. Pada kalender Qian Kun, pada hari pertama tahun ini, turnamen seluruh sekolah di Genius Arena resmi dimulai. Chen Jiwoo mengikuti Zhao Lian, Er dan akhirnya melangkah ke arena kompetisi suci ini untuk pertama kalinya. Aula Genius adalah aula yang sangat besar. Ruang di dalamnya selebar seribu mil. Ada ratusan juta kursi di sekelilingnya, dan di bagian tengahnya terdapat lebih dari seratus arena bela diri. Mereka dapat bertanding tanpa mengganggu satu sama lain. Eh iya, jangan dorong-dorong. Kamu dorong apa? Di tengah keramaian, seorang pria gemuk tampak mencolok. Bekerja ke kiri dan kanan, ia terhimpit oleh kerumunan hingga tak terlukiskan. Dasar gendut, kau menghalangi jalan, kutukan demi kutukan terus terdengar, tetapi Zhang Xinran sudah sangat marah hingga hampir mengamuk. Huff, demi melihat kemuliaan bos, aku akan bertahan. Zhang Xinran tidak bertengkar dengan mereka. Dia meremas dengan ganas hingga akhirnya menemukan tempat duduk bersama Li Xiaoyao dan yang lainnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Kuang tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah menurutmu bos benar-benar dapat berpartisipasi? Jika dia bilang bisa, maka dia pasti bisa. Kita tunggu saja. Aku terus merasa bahwa bos bukanlah orang biasa. Kali ini, dia pasti akan memberi kita kejutan yang menyenangkan. Li Xiaoyao benar-benar yakin. Berpartisipasi dalam turnamen seluruh sekolah merupakan puncak kekuatan sebuah akademi. Chen Jiu tentu saja tidak pelit memberitahu Zhang Xinran dan yang lainnya. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak memberitahu mereka, mereka akan datang untuk menonton. Ini adalah jamuan makan yang harus ditonton oleh murid inti. Di bawah arena bela diri terdapat ruang tunggu khusus. Zhao Lianer dan Chen Jiu duduk sangat berdekatan. Ada sedikit keraguan di antara mereka. Ia, selama beberapa hari ini, Mudan tidak bisa dekat dengan Chen Jiu. Akhirnya, dia pergi ke tempat Zhao Lianer. Namun setelah itu, Chen Jiu mendapati bahwamu dan benar-benar tidak marah. Hal itu membuatnya merasa jauh lebih tenang. Ia, coba kulihat, dari mana bocah ini datang. Adik magang junior Lianer, bukankah kau memberikan tempatmu kepada musanyang? Dari mana datangnya bocah liar ini? Melihat Zhao Lianer begitu dekat dengan Chen Jiu, kedua pemuda itu tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya. Huff, Wang Kiangsheng, Wang Bigan, fokus saja pada pesaing kalian. Apa hubungannya dengan kalian yang ku bawa? Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan identitas mereka kepada Chen Jiu. Asosiasi Raja Hegemon adalah perkumpulan peringkat kelima di pengadilan Kiangkun. Meskipun kedua pemuda ini bukan yang terkuat, mereka tetap menjadi pilar utama perkumpulan tersebut. Adik magang junior Lianer, jangan marah. Aku kenal orang ini. Bukankah dia Chen Jiu? Keponakan pries. Kenapa kau bersamanya? Ku dengar bocah nakal ini tidak baik. Para pemuda yang tersisa berkumpul di sekitar, jelas ingin melihat lelucon. Orang yang berbicara adalah Jiang Sendai dari asosiasi Sentian. Wajahnya penuh dengan kesombongan, dan dia memandang rendah Chen Jiu. Asosiasi Dewa Surgawi menduduki peringkat kedua di pengadilan Kiangkun. Sebagai salah satu dari sepuluh unggulan teratas, Chen Jiu secara alami memiliki hak untuk bersikap sombong. Diamlah. Siapa yang kau sebut orang jahat? Ku rasa kau lah orang jahatnya, balas Zhao Lianer. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dan bersumpah untuk melindungi martabat Chen Jiu. Keponakan, jika kamu seorang pria, kamu harus mengatakan sesuatu. Mengapa kamu hanya membiarkan adik magang junior Lianer berbicara untukmu? Seorang pemuda lain berjubah emas mengejek Chen Jiu di depan semua orang. Fang Zhong Hao, yang berada di peringkat keempat, adalah seorang sarjana bela diri tingkat enam. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Jelas, dia cemburu karena Chen Jiu bisa dekat dengan Zhao Lianer, peri etiril yang cantik. Melihat kultifasi Chen Jiu hanya pada tahap kedua alam kekuatan tertinggi, jika dia tidak memberinya pukulan dan menunjukkan kepercayaan dirinya, semua orang akan merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Maaf, saya tidak mengerti bahasa anjing. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan saya, silakan bicara dengan bahasa manusia. Chen Jiu berbicara, meskipun suaranya tidak keras, suaranya sangat keras saat menegur para pemuda, membuat mereka sangat marah hingga wajah mereka memerah. Itu sangat memalukan. Sombong sekali, Chen Jiu, kau tahu dengan siapa kau bicara. Beberapa pemuda segera mendekati Chen Jiu, penuh dengan kesombongan. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada sekelompok anjing, Chen Jiu memutar matanya dengan jijik. Dia sangat meremehkan orang-orang ini. Hei, Chen Jiu, kau sedang menggali kuburmu sendiri. Jangan pikir kami tidak berani menyentuhmu. Bahkan jika bibimu ada di depan kami, dia tidak akan berani membantahmu. Jiang Sendai menegur dengan marah. Berlututlah segera dan minta maaf kepada kami, Fang Zhong Hao juga berteriak. Jika kau ingin mati, datanglah ke sini. Aku tidak keberatan membunuh beberapa anjing untuk bersenang-senang sebelum kompetisi. Chen Jiu duduk sedikit dan menyilangkan kakinya. Dia bahkan tidak ingin bangun, apalagi meminta maaf. Sialan, saudara-saudara, apakah kalian pikir kita bisa mentolerir hal ini? Mereka sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubang mereka. Beberapa pemuda menggosok tangan mereka dan berjalan menuju Chen Jiu dengan niat jahat. Kalian semua, berhenti. Tepat saat kekacauan akan meletus, sebuah suara keras terdengar, menghentikan semua orang. Seorang peritinggi, cantik, angkuh, dan tak tertandingi mengenakan gaun putih bersih berkibar menuju tengah lapangan. Dia tidak diragukan lagi adalah Mulan. Saat dia muncul, dia menarik perhatian banyak pria muda. Mereka semua dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Mulan mengalihkan pandangannya ke seluruh kerumunan, dan tatapannya tertuju pada Chen Jiu beberapa saat lagi. Ia kemudian menegur semua orang, Liga Elit sudah dekat. Alih-alih menyimpan kekuatan untuk menghadapi orang lain, kalian malah memberontak satu sama lain. Mungkinkah kalian tidak ingin bersaing lagi? Tidak, Peri, bukan kami yang memulainya. Dia hanya terlalu sombong. Sambil menunjuk Chen Jiu, yang lain tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala. Ayo, sungguh mengagumkan, Peri Mulan, yang lain membungkuk dan memberi hormat kepada Mulan, tetapi Chen Jiu masih duduk di sana dengan tenang dan terus mengejek, tidak memberi mereka muka sedikitpun. Peri, apakah kau melihatnya? Bocah ini gila. Jika kita tidak memberinya pelajaran, kita akan mengecewakan pendidikan Akademi Qiankun. Kelompok Fang Zhonghao tidak dapat menahan tawa, mengira bahwa Chen Jiu sedang mencari kematian. Kurang ajar, segera berlutut dan minta maaf pada Peri. Kalau tidak, hanya kematian yang menanti. Benar saja, seorang pemuda di samping Mulan berteriak dengan aura dingin. Aku sedang berbicara dengan Mulan. Apa hubungannya denganmu? Kau pikir kau siapa sampai bisa ikut campur dalam urusan kami? Chen Jiu balas menatap tajam ke arah pemuda itu. Cahaya dingin dan aura pembunuh membuatnya mundur selangkah karena terkejut. Aura pembunuh yang kuat sekali. Tapi bagaimana jika kamu memiliki kemampuan? Apakah kamu lebih kuat dari asosiasi Tianzi kami? Pemuda itu terus memarahi, Peri Mulan adalah wanita Tianzi kita. Di masa depan, dia akan menjadi selir kekaisaran kita. Jika kamu berani tidak menghormatinya, kamu akan menjadi musuh kita. Diamlah. Jangan bicara omong kosong, Miao Yang. Sebelum Chen Jiu sempat mengatakan apapun, Mulan tiba-tiba menegurnya. 339 Permaisuri Mulia Tianzi, meskipun Mulan sudah berusaha sekuat tenaga untuk menegurnya, Chen Jiu masih terkejut ketika mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Tidak heran, tidak heran kultifasi Mulan telah mencapai alam kenam dari alam kekuatan tertinggi, dan statusmu begitu tinggi. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Chen Jiu, apa maksudmu? Mulan melotot ke arah Chen Jiu dan memarahinya dengan sangat tidak puas. Dia jelas-jelas menyalahkan Chen Jiu karena tidak mempercayainya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya iri. Betapa baiknya jika aku seorang wanita. Selama aku merentangkan kakiku, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Aku benar-benar iri. Meskipun Chen Jiu tahu bahwa terlalu menyakitkan untuk mengatakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya karena dia benar-benar takut menerima kenyataan ini. B asteris jingan, kebenar-benar tidak masuk akal. Mulan sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat jelek. Peri, apakah keingin kami memberinya pelajaran? Beberapa pemuda di sebelahnya segera berencana untuk melangkah maju dan menekan Chen Jiu. Meskipun mungkin benar untuk mengatakan itu, itu benar-benar seperti mencari kematian bagimu untuk mengatakannya. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Tidak bisakah aku menangani Chen Jiu sedikit saja? Mulan melotot ke arah mereka dan menolak bantuan orang lain. Dia berjalan perlahan ke arah Chen Jiu dan menatapnya dengan bangga dan berkata, Nak, aku tahu kamu menyukaiku, tapi kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Kamu pikir kamu siapa? Bisakah Anda membandingkannya dengan Tian Xi? Jadi bagaimana kalau aku bersama Tian Xi? Kau, kau mengakuinya. Chen Jiu tiba-tiba terkejut. Iya, aku mengakuinya. Jadi apa? Mendengar sindiran Chen Jiu, Mulan benar-benar tidak tahan, jadi dia memutuskan untuk memberikan Chen Jiu pukulan telak untuk meredakan kebencian di hatinya. Apa maksudnya dengan, selama kita melebarkan kaki, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Sungguh tidak menyenangkan untuk mendengarnya. Kau, kau tidak tahu malu. Chen Jiu menahan amarahnya dan berkata saat ini, Tuan Muda, jangan katakan lagi. Zhao Lianer tidak tahan lagi dan segera mencoba memujuknya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Apa? Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu? Mengapa aku tidak bisa mengatakan sesuatu? Chen Jiu hampir menjadi gila. Dia tidak takut pada apapun. Bagaimana mungkin aku tak tahu malu? Aku, Mulan, belum menikah dan tidak punya pacar. Aku mengikuti Tian Xi karena kami berdua saling mencintai. Bagaimana mungkin aku tidak tahu malu? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Suara Mulan begitu keras hingga membuat Chen Jiu terdiam. Kamu, Chen Jiu masih memiliki sedikit akal sehat dalam dirinya. Dia tahu bahwa begitu hubungannya dengan Mulan diketahui publik, tidak akan ada cara untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Mulan masih berharap Chen Jiu tidak mengumumkan hubungan mereka ke publik. Hal ini membuatnya bisa bernapas lega. Dia tahu posisinya di hati Chen Jiu masih sangat tinggi. Huff, berprestasilah dalam kompetisi. Jika kamu punya waktu dan tenaga, mengapa kamu tidak mendapatkan peringkat yang bagus dan membawa kejayaan bagi leluhurmu? Pada akhirnya, Mulan menang telak. Dia juga sangat murah hati dan tidak bertengkar dengan Chen Jiu. Anggaplah dirimu beruntung. Lebih baik kamu menjauh dari kompetisi nanti. Kalau tidak, tidak baik jika kamu terluka secara tidak sengaja. Yang lain memandang Chen Jiu dengan ibadah dan tidak bertengkar dengannya. Turnamen antar sekolah semakin dekat karena persiapannya sudah berjalan lancar. Di kursi-kursi di sekitar arena, beberapa guru yang berbudiluhur dan berwibawa juga duduk satu persatu. Logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, dan kegelapan. Para guru dari tujuh akademi sihir utama mengenakan jubah sihir dengan berbagai warna dan sangat mencolok. Mirip dengan mereka adalah para guru dari Akademi Dewa Perang yang mengenakan jubah merah. Di era kuno tanpa energi unsur, tujuh akademi sihir utama dan Akademi Dewa Perang adalah eksistensi yang paling dihormati di benua Kiankun. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Kini, keunggulan ini sudah tidak ada lagi. Meskipun hanya ada lima akademi energi unsur, mereka dapat menguasai separuh langit dan membuat banyak akademi sihir takut kepada mereka. Meskipun Akademi Kiankun, Akademi Racun Segudang, Akademi Matahari Bulan, Akademi Konfusianisme, dan Akademi Berbudiluhur dipimpin oleh Akademi Kiankun, tidak satu pun dari empat akademi lainnya yang mudah untuk dihadapi. Para tamu dan teman-teman yang terhormat, selamat datang di turnamen seluruh sekolah tahun ini di Genius Arena. Hadiah untuk turnamen seluruh sekolah tahun ini sangat berlimpah dan dapat dikatakan telah memecahkan rekor lainnya. Namun, untuk hadiah apa saja, mari kita tunggu sampai akhir untuk mengungkapkannya. King E, Peribulan, secara pribadi menjadi tuan rumah turnamen dan membuat semua orang penasaran selama beberapa saat sebelum mengumumkan dimulainya turnamen. Turnamen ini menggunakan sistem undian untuk pertarungan, tanpa memandang sekolah atau jenis kelamin. Siapapun yang nomornya dipilih harus tampil di arena yang sesuai. Jika tidak, akan dianggap kalah. Ratusan arena dapat dilihat sekilas. Selama seseorang memfokuskan pikirannya, mereka akan dapat memasuki ruang waktu yang sesuai untuk menyaksikan para ahli bertarung dan memperoleh pengalaman tanpa akhir. Ini juga merupakan tujuan sebagian besar siswa. Bas, dua angka dengan cepat muncul di salah satu arena. Dua sosok langsung muncul di arena. Boom, saat semua orang menunggu dengan penuh harap, seluruh arena ditelan oleh langit yang penuh dengan api. Seolah-olah dunia telah meledak, menyebabkan hati semua orang bergetar. Ah, teriakan terdengar, samar-samar terlihat sosok yang ditelan lautan api, langsung menghilang tanpa jejak. Tubuh dan jiwanya telah hancur. Ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mereka melihat ini. Meskipun tidak ada batasan keselamatan pribadi dalam turnamen, jarang sekali melihat seseorang mengambil nyawa orang lain dengan begitu kejam. Ya Tuhan, sepertinya itulah kekuatan hukum. Penyihir elemen api itu pasti menggunakan senjata suci tingkat raja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Suara-suara terkejut terdengar di mana-mana. Turnamen seluruh sekolah diperkirakan akan sangat populer, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu populer sejak awal. Huff, aku sarankan beberapa orang untuk mempertimbangkan diri mereka sendiri dengan hati-hati. Tanpa senjata suci kelas raja, turnamen ini hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka, Miao yang menatap dingin ke arah Chen Jiu, sangat senang dengan dirinya sendiri. Dengan perombakan kekuasaan di benua itu, setiap vaksi ingin menunjukkan kekuatan mereka. Meskipun Genius Arena bukanlah yang paling mewah, tidak diragukan lagi itu adalah cara terbaik untuk menguji lawan. Sepertinya turnamen ini lebih sulit dari yang kuduga. Kalian harus memikirkannya dengan saksama. Jika kalian tidak bisa mengatasinya, kalian harus segera mundur dari turnamen ini. Mulan dengan ramah mengingatkan mereka sambil menatap Chen Jiu. Terima kasih atas perhatianmu, Peri. Aku bertekad untuk menjadi juara kali ini. Chen Jiu berdiri dengan percaya diri tanpa sedikitpun rasa khawatir. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati nanti. Banyak siswa dari Akademi Kian Kun tidak memiliki harapan besar terhadap Chen Jiu. Wuss, tepat saat semua orang mengejeknya, Chen Jiu menggantikan Zhao Lian, dan dipindahkan ke salah satu arena. 340 Ah, bos ada di sini. Lihat, dia ada di sana, Zhang Xinran dan yang lainnya langsung berteriak, menarik perhatian orang-orang di sekitar ke arah Chen Jiu. Sialan, seorang anak di Grandmaster Level 2 berani naik ke atas. Bukankah dia sedang mencari kematian? Semua orang mendengus tetapi tidak mengalihkan pandangan mereka. Seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana Chen Jiu akan mati. Mereka memperhatikannya sebentar. Bas, seorang pemuda kekar mengenakan jubah kaki muncul di depan Chen Jiu. Itu tuh bawang, aku kenal dia. Bakatnya dalam ilmu sihir elemen tanah sangat tinggi dan pertahanannya tidak dapat ditembus. Dia pernah menyerbu kawanan Serigala sendirian dan membunuh Raja Serigala. Selain itu, dia mampu bertahan dari penghancuran ruang oleh iblis bertanduk dua. Saat suara-suara terkejut terdengar, semua orang memandang Chen Jiu dengan simpati. Dia telah bertemu dengan seorang jenius seperti itu dalam pertempuran pertamanya. Jika dia tidak kalah, dia akan mengecewakan perhatian semua orang. Oh, seorang anak konyol di Grandmaster Level 2. Tuh bawang sangat terkejut saat melihat Chen Jiu. Apakah tidak ada orang lain di Kian Kunco Lege? Apakah mereka mengirimu ke sini untuk mati? Apakah kamu akan menyerang atau tidak? Chen Jiu bertanya terus terang. Aku biarkan kau menyerang lebih dulu, kata Tuh bawang dengan sombong. Boom, sebelum Tuh bawang sempat menyelesaikan ucapannya, tubuhnya terpental dan menghantam dinding arena. Ia jatuh tersungkur dengan luka parah dan tidak bisa bangun lagi. No, sembilan menang. Tak lama kemudian, tulisan tangan yang indah muncul di atas kepala Chen Jiu, membuat semua orang terenganga dan mendesah. Ah, bos menang. Siapa di antara kalian yang mengatakan bos kita sedang mencari kematian? Lihat, ini kekuatan, mengerti. Zhang Xinran dan yang lainnya langsung bersorak keras. Ini terlihat seperti serangan diam-diam. Semua orang memutar mata mereka. Jelas, mereka tidak setuju. Di ruang tunggu, setelah Chen Jiu kembali pada waktu yang tepat, dia tidak menerima pujian apapun karena memenangkan pertempuran. Fang Song Hao langsung memandang rendah dirinya. Pertempuran semacam ini sungguh tidak adil. Bagaimana mungkin akademikian kun kita memiliki siswa sepertimu? Benar sekali, ini sungguh memalukan, Wang Qiang Sheng menimpali. Apapun yang terjadi, kemenangan adalah kemenangan. Meskipun tidak begitu terhormat, itu tetaplah sebuah hasil. Mulan mengatakan sesuatu yang adil. Mari kita tunggu dan lihat saja. Chen Jiu tidak membantah orang banyak. Dia duduk bersama Zhao Lianer dan berbicara. Sikapnya yang arogan dan tidak peduli terhadap orang banyak membuat gigi semua orang gatal. Banyak orang yang dibawa keluar arena, terluka parah. Namun, ekspresi mereka menunjukkan kepasrahan total. Penguasa bumi tiba-tiba menghentikan teman sekelasnya untuk berbicara. Dia berkata dengan serius, jangan meremehkan lawan manapun. Dia sangat kuat. Meskipun tubuh seorang penyihir sedikit lebih rendah daripada praktisi energi elemen, dengan sihir, itu tidak terlalu lemah. Alasan mengapa dia dikalahkan dalam satu pukulan adalah karena lawannya terlalu kuat. Us-us. Para anggota akademikian kun bergiliran memasuki arena satu per satu dan bertarung dengan sengit. Di antara mereka, Wang Kiangsheng adalah yang paling menyedihkan. Setelah satu ronde, kultifasinya lumpuh. Ketika dia dibawa kembali, dia sangat malus sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia tidak lagi ingin mengejek Chen Ji-u. Dengan datangnya pertempuran besar, darah Wang Kiangsheng membuat semua orang gelisah. Mereka tidak bisa lagi mengejek Chen Ji-u. Wash! Chen Ji-u segera dipindahkan ke salah satu arena. Lawannya masih seorang pesulap terkenal. Boom! Lawan tampaknya tidak mampu bereaksi. Pukulan Chen Ji-u melukainya dengan parah. Sama seperti penguasa bumi, dia menang dengan mulus. Beruntung. Anak ini hanya beruntung. Lawannya terlalu lemah. Tidak mau mengakui bahwa Chen Ji-u sangat kuat. Semua orang mulai mencari alasan untuk menjelaskan semuanya. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menembus pertahananku dengan mudah? Penyihir yang terluka parah itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Pukulan pria itu membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Mengandalkan kecepatannya yang luar biasa dan atribut supernya yang mampu menembus sihir dan aura bertarung, Chen Ji-u meraih kemenangan demi kemenangan. Ia membunuh musuh-musuhnya dalam satu pukulan tanpa ragu sedikitpun. Sosoknya perlahan menarik perhatian semakin banyak orang. Huff! Di akhir pertempuran, mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat dengan senjata suci tingkat raja. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa bersikap sombong. Jiang Sendai dan yang lainnya menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka bersumpah untuk melihat Chen Ji-u mempermalukan dirinya sendiri. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan keluar dengan tangan dan kaki patah. Sungguh memalukan. Kali ini, giliran Chen Ji-u yang memandang rendah mereka. Memang, kompetisi arena jenius kali ini hampir kehilangan makna aslinya. Persaingan antar ahli hampir semuanya adalah bentrokan senjata suci tingkat raja. Cek-cek, Chen Ji-u benar-benar tidak buruk. Mudah, ku dengar dia keponakan muridmu. Di tribun penonton, mata seorang tetua berbinar saat melihat Chen Ji-u. Benar sekali, tetua ketujuh. Mudan menganggup pelan, setuju dengan tetua itu. Anak ini tidak buruk, kita bisa menariknya ke asosiasi Tianzi di masa depan dan mendidiknya dengan baik. Tetua lainnya juga angkat bicara. Mudan, sebaiknya dia mundur dari kompetisi sesegera mungkin. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati jika bertemu dengan senjata suci tingkat raja. Dia bibit yang bagus. Dengan basis kultivasi alam dua, dia mengalahkan begitu banyak Grandmaster alam enam. Itu jarang terlihat, saran tetua lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian, tetua. Ku rasa kita harus membiarkannya sedikit lebih tenang. Mudan sedikit mengernyit. Dia agak tidak puas dengan para tetua ini. Para tetua ini jelas-jelas pendukung asosiasi Tianzi. Dari kata-kata mereka, mereka telah memperlakukan Mudan sebagai anggota asosiasi Tianzi. Bagaimana mungkin Mudan merasa senang dengan hal itu? Mudan, apakah kamu tidak khawatir dia akan mati dalam pertempuran? Para tetua jelas tidak mengerti. Aku tidak sabar menunggu dia menjadi juara. Jika dia meninggal secepat ini, bukankah dia tidak layak menjadi keponakan muridku? Kata Mudan dengan bangga. Dia bangga pada Chen Jiu. Apa? Apakah kamu bercanda? Dia hanya seorang Grandmaster alam dua. Kamu pikir dia bisa menjadi juara? Para tetua membelalakan mata karena terkejut. Mereka merasa itu sangat lucu. Jangankan jadi juara, untuk masuk tiga besar saja rasanya sulit sekali, ejek seorang pemuda tampan. Huff, kita akan segera tahu. Mudan tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi. Peri Mudan, karena kamu begitu percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh? Pemuda itu tidak membiarkannya pergi. Bertaruh? Bertaruh apa? Wajah peoni penuh dengan kengganan. Jika dia tidak bisa masuk tiga besar, kamu akan bergabung dengan asosiasi Tianzi. Bagaimana? Pemuda itu segera mengajukan syaratnya. Peri Mudan memiliki tubuh warisan. Dia adalah seseorang yang telah diputuskan oleh asosiasi Tianzi. Sayangnya, mereka belum dapat menariknya untuk waktu yang lama. Jika mereka dapat membuatnya bergabung dengan asosiasi, itu pasti akan menjadi prestasi yang luar biasa.